Hai itu Alphard, sebalik lagi dengan saya Tunggung Dore Dr. Mobil Nah, hari ini kita kedatangan customer untuk remap yaitu Alphard V6 3500cc tahun 2012 Originalnya Alphard ini memiliki 270 HP lebih Nah, cuma karena memang bodinya yang besar Jadi pemiliknya berpikir bahwa ini butuh di remap karena dia memang mau lebih kencang lagi Nah, ini EQ nya Alphard Ini EQ nya Alphard Toyota Denso Ini bukanya lebih susah lagi daripada yang kemarin Karena kenapa yang ini plastik Nah, kalau saya bukanya nggak hati-hati plastiknya bisa pecah Nah, karena ini saya udah buka semua atas dan bawah Karena bagian bawahnya juga ada butuh pin yang ditempelin Nah, ini seperti ini Nah, ini kita sedang proses reading Kita tunggu sampai selesai hasilnya Nanti kita test-test Sampai ketika gue yang gue lakukan Thanks Hi To Lovers Baik lagi Dengan lulung dari Dokter Mobil Ini Alphard V6 6 silinder Yang baru di remap ya Kita mau tes nih Dapetnya berapa nih Terima kasih Terima kasih Kalau NA Jadi kan kelasnya kan Kalau kelas NA paling kita bisa naikin 10% Jadi kalau 10% dari baru 70 HP itu kira-kira Dapet 300an HP lah Tapi untuk sekelas mobil body segede gini ya Dibayangin torsinya tadi sih Wow amazing loh itu tadi Tarikannya memang bener-bener tinggal tahan apa nggak aja ini borosnya nih Karena sebelumnya aja 6 silinder aja udah average 1516 Kalau tarikan enak begini sebenernya yang bikin boros bukan remapnya Yang bikin boros kakinya yang bawa Karena keenakan makanya dihinyak-hinyak terus biasanya Kita tes lagi ya Holy shit Torsinya sih gila sih ini Boleh sini sih Bener-bener Bener-bener Ajaib Dan karena metik ya berarti Saya harus menyesuaikan antara torsi dengan Transmisi kopinya biar nggak terlalu Biar nggak terlalu tinggi torsinya nanti kopinya yang malah selip Nah bongin sekian dulu penjelasan dari saya lalu menunggu ke mobil Nice Bye